Halo Halo malam ini besok mau WS ini udah berbulan-bulan KWS jadi mesin jahit perlu di bersihin jadi ini alat yang mau dipakai kita pakai untuk bersihin lap obeng-obeng yang standar ya bukan yang kecil terus minyak nih yang singer yang punya dijual di pasaran terus ini dua macam kuas ini yang kecil dan agak kaku untuk daerah-daerah yang agak susah nanti terus Oh ya ini aku nyiapin isian itu penya udah gak kepake ini nanti mau kita potong kita masukkan untuk biar dia lebih panjang jadi bisa menjangkau sudut yang susah gitu ya Oke pertama ini udah aku lepas tutupnya dari botolnya terus ini aku eh apa itu namanya potong dengan gunting sedikit setelah itu ini kita masukkan lewat bawah lalu setelahnya mau kita eh satukan dengan lem tembak di atasnya biar dia jadinya tuh oke nah setelah kita bersihkan bagian badannya kita buka ini platnya sebagai pakai obeng pendek aja nih lebih enak eh ini kita lepaskan juga sepatunya kita buka ininya eh storage nya kita simpan ini jangan sampai kita ambil nih ini ada kita congkel nah congkel terus dia disini ada baut kita buka sekalian Oh dia plus obeng kita pakai obeng plus udah kita buka aja kita tarik kita buka kan karena kita nanti mau meminyakkan dan mau membersihkan di sini tuh kelihatan tuh nih di sini selamat menikmati yang kita minyak ini itu daerah ini yang bergerak ini gitu nih kita lihat nih ini ada benang yang nyangkut caranya ya kita ambil kalau agak susah pakai pinset kita lihat sampai benar-benar yakin gak ada sisa-sisa benang yang sembunyi di daerah sini nah ini lebih bersih dari yang di bawah sini setelah itu kita kasih oli yang kita kasih oli itu yang ini daerah apa lengan-lengannya ini loh yang bergerak jadi kalau kita gerakin ke sini nah ini kelihatan ada yang bergerak-bergerak ini ada yang ini kita kasih juga ya besi yang ini selamat menikmati selamat menikmati ini kita ambil kita mau masang ini lagi kan mau masang ini nah yaudah kita tinggal ngepasin aja dia kan ada ininya ini masih di daerah sini udah kalau udah pas gini tinggal kita pasang kita masukkan ininya nah sekarang kita mau bersihin yang pakai bobin atas caranya gimana sama aja ini kita lap-lap dulu ya setelah di lap-lap tadi nah ini masih ada jarumnya harus kita lepas dulu ini nah udah lama gak dipakai ini jarang aku pakai yang ini karena orang lebih familiar dengan yang bobin bawah kita buka bobotnya kita lepasin kita buka platnya nah setelah kita buka kita bersih-bersihin ya kalau gak gak ada yang tertinggal apa itu namanya ya sisa-sisa benang terus kita kasih oli kita kasih oli itu ini kita puter-puter nanti ketawa nih nih daerah sini nih yang bergerak-gerak itu yang kita kasih pokoknya lengan-lengan yang bergerak-gerak itu kita kasih gak usah banyak-banyak satu atau dua semprotan aja nah yang yang kita yang kita kasih itu yang bergerak-gerak ini kalau sudah sudah kita tutup kita kembalikan ini kan dia bersih nih oh ya ini bersih kita pasang lagi jangan sampai kendor ya jadi harus benar-benar benar-benar kenceng sekarang masalah ini kita pasang lagi Hai biasanya sampai bunyi klik penceng baru kalau belum bunyi klik bisa dia belum berbeda masuk selamat menikmati